Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Mordokrus. Prosesor desktop Intel generasi ke-11 Rocket Light S udah resmi dirilis. Dan bisa banget jadi upgrade cempul nak buat PC lama kalian. Atau komponen inti buat ngebangun PC yang bener-bener fresh. Mengapa begitu? Harga bisa aja lebih terjangkau. Potensi kinerja bisa lebih baik. Kemampuan grafis iGPU bawaan diklaim juga lebih superior. Dan tentu aja banyak dukungan fitur baru. Jadi, mari kita ungkap sedikit preview. Apa aja sih yang bisa ditawarin barisan prosesor baru Intel ini? Oke, poin penting yang bisa didapetin user saat punya prosesor Intel generasi ke-11 ini adalah Arsitektur baru CypressCov 14nm. Yang diklaim bakal ngasih peningkatan instruction per cycle sampai 19% dibanding generasi sebelumnya. Semakin besar bisa semakin baik. Meskipun dalam performa nyata sih bisa beda-beda. Kemudian poin penting lain yang dibawa prosesor desktop Rocket Lake ini adalah integrated GPU baru. Yang juga diklaim bakal ngasih performa lebih superior. Dengan solisi bisa nyampe 50% loh. Kehadiran Intel UHD 750 grafik dengan main feature Exegraphic bakal jadi sesuatu yang menarik buat diungkap. Bahkan bisa jadi saingan baru Radeon Vega bawaan Ryzen G series. Meskipun Intel nggak ngejelasin lebih lanjut sih tentang performanya. Kemudian platform baru seperti Mobo Z590 juga nggak bisa dilewatin begitu aja. Apalagi banyak fitur seger seperti dukungan PCIe 4.0. Termasuk boosting performa grafik buat gaming. Resize bar kayak fitur AMD Smart Access bisa jadi sesuatu yang menggoda. Prosesor Intel 10-Gen juga sebenarnya masih bisa ngedukung. Meskipun kayaknya harus pakai chipset baru juga sih. Tapi perlu dicatat juga. Mobo lama seri 400 juga sebenarnya masih ngedukung prosesor Intel generasi terbaru ini. Jadi, kalau kalian udah punya dan pengen upgrade prosesornya aja, masih bisa kok update aja BIOSnya. Dan terakhir adalah performa buat pembuatan konten diklaim bakal jauh lebih efektif. Gaderan Intel Deep Learning Boost jadi alesannya. Bahkan bakal ngasih peningkatan kinerja jauh lebih signifikan. Selain beberapa poin penting yang udah diungkap, prosesor terbaru ini juga punya banyak fitur menarik lainnya. Seperti peningkatan kinerja overclocking yang lebih positif. Apalagi buat overclocking memori. Karena selain dukung default DDR4 yang lebih tinggi, nyampe 3200 MHz, kemampuan buat ningkatin OSI memory lebih tinggi juga diklaim bisa lebih mudah. Gimana dengan opsi prosesor dan harganya? Gak tanggung-tanggung. Ada total 30 prosesor yang disiapin produsen. Meskipun gak semua sih bakal masuk ke negara kita. Atau buat konsumen DIY. 19 diantaranya merupakan pilihan terbaru. Sedangkan sisanya merupakan opsi refresh. Khususnya buat segmen entry level. Pilihan tertinggi ada di tangan Core i9-11900K. Dengan kekuatan 8-core 16-trend. Clock speed up to 5,3 GHz single-core. Dan 4,8 GHz all-core. Lewat teknologi Velasity Boost. 16 MB Smart C. TDP 125 Watt. Dukungan overclocking. Dan iGPU UHD Graphic 750. Harga bisa cukup menggoda. Dengan nilai SRP sebesar 539 dolar. Atau jika dikalkulasikan ke rupiah hari ini sekitar 7,7 jutaan. Kalau udah tersedia di Indos sih bisa lebih mahal. Di kisaran 8 jutaan lebih. Performa bisa lebih baik. Dimana menurut Intel kalau dalam gaming punya perbedaan sekitar 7,5% rata-rata. Dibanding Core i9-11900K pada slide yang diungkap saat presentasi. Dan sampai 36% lebih baik buat pembuatan konten. Seri Core i9 itu sendiri ada 5 opsi. Termasuk 11900KF yang gak bawa integrated GPU dengan harga lebih murah. Seri non-kak yang gak dukung OC. Dan seri T dengan TDP maupun clock speed lebih rendah. Biasanya seri T lebih dihususin buat OEM. Perlu dicatat nih. Core i9 jadi satu-satunya prosesor yang dukung teknologi Velasotibus. Yang sebelumnya dihadirkan pada seri di bawahnya. Pilihan terbaik di kelas ini ada di tangan Core i7-11700K. Yang punya spek hampir sama dengan 11900K. Namun clock speed lebih rendah. Nyampe 5,0 GHz. Prosesor ini dibanderol dengan harga 399 dolar. Atau sekitar 5,7 jutaan. Bisa cukup menarik. Dan bakal jadi lawan seru buat Ryzen 7 5800E. Sedangkan buat opsi mid-range. Core i5 series tersedia dengan 9 pilihan. Semuanya masih hadir dengan kekuatan 6 core dan 12 trend. Pilihan paling murah ada di tangan 11400F. Dengan harga 157 dolar. Atau sekitar 2,2 jutaan. Sedangkan pilihan terbaik ada di tangan Core i5-11600K. Yang punya fitur opsi dan clock speed tinggi. Cuma ya harga tentu lebih mahal. Dengan banderol 262 dolar. Atau sekitar 3,7 jutaan. Perlu dicatat aja. Ada 2 iGPU berbeda. Yang dibawa Core i5 ini. Antara Intel UHD 750. Dan UHD 730. Biasanya clock speed maupun jumlah shader yang lebih rendah. Dan kinerja bisa berbeda. Buat budget user. Intel ngasih banyak opsi menarik. Dengan total 11 pilihan CPU. Meskipun seri refresh sih. Dan masih generasi ke 10. Mulai dari seri Core i3. Yang semuanya punya kekuatan 4 core 8 thread. Dan seri Pentium Gold 6000. Dengan kekuatan dual core 4 thread. Perlu dicatat juga nih. Opsi iGPU baru nggak berlaku buat seri refresh ini. Karena masih sama dengan pilihan lama UHD Graphic 630. Nah, gimana menurut kalian sejauh ini? Menarik bukan? Udah ada yang diincer. Kalau ketersediaan sih kita belum tau pasti. Tapi kayaknya akhir Maret atau awal April deh. Udah tersedia. Semoga aja ya. Jadi itu dia sekilas preview. Tentang prosesor desktop terbaru Intel generasi ke 11. Enggak semua sih kami ungkap. Cuma yang pasti. Semoga bermanfaat. Ciaw! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.